Selanjutnya segera kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa untuk Anda. Kecelakaan antara truk dan sepeda motor di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mengakibatkan satu keluarga tewas di tempat. Keluarga korban yang kesal atas kerjaan tersebut langsung mengepung perusahaan pemilik truk untuk meminta pertanggung jawaban. Beginilah kondisi satu keluarga asal desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat yang menjadi korban kecelakaan di jalan lintas Sembawi, Jambu, Kecamatan Paju. Seorang ayah dan anaknya yang berusia 3 tahun tewas mengenaskan di tempat usai dilindas truk. Sementara sang ibu terseret dam truk hingga 4 km. Sejumlah keluarga yang tiba di lokasi kecelakaan menangis histeris melihat kondisi para korban. Berdasarkan koronologis kejadian, sepeda motor yang dikendari Andi Suwardi beserta istrinya Rahmawati dan anaknya M. Gibran mencoba menghindari dua ekor sapi yang sedang melintas. Nas dari arah perlawanan meladu truk dengan kecepatan tinggi. Celakaan pun tak terhindarkan. Warga yang kesal atas kasus tabrak lari ini menyandra dan membakar truk pelaku. Tak sampai di situ, warga juga mengepung perusahaan pemilik truk PT. Eka Rangga Pratama. Mereka menuntut petanggung jawaban pemilik truk dan meminta jaminan bagi keluarga yang ditinggalkan korban. Kasus kecelakaan ini ditangani saat lantas Polres Dompu, sementara sopir Tret telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Dompu Nusa Tenggara Barat, Eka Husni, Ovan Barat, TV One mengabarkan.